Intro Halo semua, jumpa lagi di Shepstuckback Channel channel menjadikan tutorial, sharing, dan review oke, di video kali ini gue akan sharing cara mengganti filter kabin dari Suzuki R3 ada pun filter kabin yang udah gue beli gue menggunakan merek dari Sakura ya, di online kisaran harga Rp. 60.000 nah, untuk mengganti filter kabin disini lokasinya disini ada laci lalu kita tarik lalu disini nih lokasinya ini gue ganti yang kemarin gue merek Denso sekarang gue membuat merek dari Sakura sebetulnya kemarin belum terlalu kotor sih cuman gue udah ada setahun lebih jadi menurut gue sekalian ganti aja lagian harganya gak terlalu mahal lalu ini ingat ada panah up posisi jangan sampai kebalik ini seperti ini saja nah ini tinggal dorong nah sudah pas pas pasang lagi oke kembali sudah pas sudah simple tak perlu ke bengkel bisa hemat berapa sekarang oke beres pemasangan jumpa lagi di video bermanfaat berikutnya bye-bye 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 bye-bye